Dengan cekatan, anggota Satres Narkoba Polres Payakumbu menghentikan sebuah kendaraan jenis minibus di daerah Kanyang Buki, sekitar 2 km dari pusat kota Payakumbu pada Senin Siang. Pengemudi dan istrinya yang duduk di bangku depan langsung diborgol petugas, sedangkan dua orang pengantin yang baru saja menikah terduduk diam saat melihat aksi tersebut. Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Payakumbu yang berpakaian bebas ini sengaja melibatkan beberapa orang anggota polisi yang berseragam lengkap dengan senjata laras panjang dalam penyergapan tersebut. Maklum, yang mereka tangkap adalah pengedar sabu-sabu yang pernah menjadi anggota TNI AD. Saat digeledah, petugas menemukan 21 buah paket sabu-sabu yang hendak mereka edarkan. Sabu-sabu ini disimpan pelaku dalam tas milik istrinya. Kedua tersangka Kiki dan istrinya Tanti merupakan pengedar lintas provinsi yang kerap beraksi di Payakumbu. Aksi mereka mengedarkan sabu-sabu mulai tercium petugas sejak tiga bulan lalu, dan sejak itu petugas mengamati gerak kerik pasangan suami istri ini. Berdasarkan hasil penyelidikan itu, petugas menyimpulkan, jika kedua tersangka ini akan melakukan transaksi di sebuah rumah makan, usai menghadiri pernikahan adik kandung Tanti. Agar transaksi tersebut tak mencurigakan, kedua tersangka ini mengajak adiknya yang baru menikah untuk merayakan pernikahan mereka di sebuah rumah makan. Namun, petugas berhasil mencegat mereka sebelum tiba di rumah makan tersebut. Usai petugas menemukan barang bukti 21 paket sabu-sabu itu, penggeledahan dilanjutkan di rumah tersangka, yang berjarak sekitar 3 km dari lokasi penangkapan. Di rumah tersebut, petugas menemukan sebuah timbangan digital digunakan untuk menimbang sabu-sabu yang hendak diperjual belikan. Keberadaan timbangan digital ini semakin memperkuat dugaan petugas, jika mereka berdua merupakan pengedar narkotika jenis sabu-sabu. Dari adanya informasi masyarakat, bahwasannya pasangan suami istri ini ada menyimpan serta menguasai narkotika jenis sabu-sabu dan ekstasi. Jadi, dari informasi tersebut, dilakukan penangkapan terhadap kedua tersangka di dalam mobilnya, dan ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 21 paket. Kini, kedua tersangka diperiksa secara intensif di Mapolres Payakumbu. Petugas ingin mengetahui jaringan peredaran narkotika jenis sabu yang mereka kuasai. Kedua tersangka akan dijerat dengan pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 tentang narkotika dengan ancaman hukuman minimal 7 tahun penjara. Sri Lewis melaporkan dari Payakumbu. Terima kasih telah menonton!